Ikan baronang Ikan baronang termasuk dalam famili Siganidae yang merupakan jenis ikan demersal yang hidup di dasar atau dekat dengan dasar perairan Ikan ini banyak ditemukan di daerah terumbu karang dan padang lamun Ikan baronang memiliki nama dagang yaitu rabbit fish dinamakan demikian mungkin karena berhubungan dengan jenis makanan yang dimakan ikan baronang yaitu rumput dan karena bentuk mulutnya kecil mirip pelinci sedangkan nama lokalnya cukup banyak seperti baronang, beronang, madar, masadar, limadar, iladar, ilayak, ilayak tutam, ilayak tembaga atau ilayak emas, marang, cemadar, cabai-cabai, kea-kea, dan sebagainya ikan baronang ini merupakan jenis ikan laut yang bernilai ekonomis tinggi dan sangat laris dijual di restoran-restoran makanan laut bahkan di hotel-hotel berbintang tubuh ikan baronang lebar dan pipih yang ditutupi oleh sisik-sisik halus dengan warna tubuh yang bervariasi warna umumnya kecoklatan sampai kehejau-hejauan pada bagian punggung terdapat bintik-bintik coklat kelabu atau emas sedangkan di bagian perut kadang-kadang bintik tersebut kabut dan kelihatan seperti garis-garis di bagian belakang tutup inksang sebelah atas titik-titik ini berwarna hitam atau hilang sama sekali warna ikan baronang dapat berubah-ubah dengan cepat sesuai dengan kondisi lingkungan dan untuk menghindarkan diri dari bahaya atau bisa disebut dengan sistem kamuflase ikan baronang yang hidup di alam memiliki warna tubuh yang terang dan cerah sedangkan ikan baronang yang dipelihara di tambak memiliki warna tubuh yang muram mengkondisikan air tambak itu sendiri ikan baronang memakan makanan dari bahan tumbuhan namun bila dibudidayakan ikan ini dapat memakan pakan buatan ikan baronang adalah jenis ikan yang umum ditemukan di daerah padang lamun beberapa penelitian melaporkan bahwa ikan baronang adalah ikan herbivora yang dapat memakan lamun berikut beberapa jenis ikan baronang yang sudah umum dikenal habitat hidup ikan baronang pada umumnya didimukan perairan terumbu karang yang banyak tumbuhan lautnya dan di daerah padang lamun namun ciri-ciri khusus tersebut berbeda-beda antar spesies jenis ikan bus kena ligulatus hidup di daerah yang merumput di padang lamun dan hutan-hutan mangruf jenis ikan bus virgatus hidup di terumbu karang dan sekitar pantai yang payau jenis ikan bus javus hidup di laut perairan payau dan juga sering keluar masuk sungai Sedangkan jenis Siganus vermiculatus hidup di laut dangkal, payau dan juga sering keluar masuk sungai Ikan baronang termasuk musiman Yaitu jenis-jenis ikan yang hadir di padang lamun secara periodik dengan jumlah yang besar Habitat ikan baronang yang luas ini disebabkan dalam kegiatan mencari makan dan berkembang biak Baronang berpindah dari satu habitat ke habitat lain Ikan ini dapat mudah beradaptasi di setiap habitat baru yang kondisi lingkungannya berbeda Seperti dari laut ke perairan payau Baronang bersifat fototaksis positif atau tertarik pada sinar atau cahaya Terutama pada ikan-ikan yang masih muda Pada waktu malam, ikan baronang tidak aktif bergerak Ikan ini akan menghindar cepat apabila dikejutkan dengan gerakan di sekitarnya Baronang juga terkenal sebagai ikan yang peka terhadap gangguan di sekitarnya Ikan baronang adalah jenis ikan yang memakan berbagai jenis makan di alam Sehingga ahli menggolongkan sebagai hewan karnivora Namun, sebagian besar makanan yang dimakan adalah rumput laut, ganggang, lumut, dan tumbuhan lainnya Sehingga digolongkan ke dalam herbivora atau hewan pemakan tumbuhan Ikan baronang beratingkat larva, memakan pelangton, dan kemudian menjadi karnivora ataupun herbivora di saat mulai aktif mencari makan Baronang mempunyai kebiasaan makan dengan melihat-lihat ganggang, rumput, atau lumut Kemudian menggigit dan memotong-motong makanan tersebut dengan giginya yang kecil Dalam mencari makan atau berenang, baronang selalu bergerombol dalam populasi yang cukup banyak Hingga mencapai ratusan ekor Tetapi, bila kondisi memburuk, maka masing-masing ikan baronang berpencar atau berenang sendiri-sendiri Mempertahankan diri pada sesuatu daerah tertentu Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video kami ini menambah wawasan para sahabat seputar ilmu pengetahuan Nantikan video menarik lainnya dari Al-Inwan Dan akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini